Alhamdulillah 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 Kalau kemarin kita ada beberapa buang-buang, sekarang bukan hanya saya dulu kemarin, tapi alpunya juga kita membaiki, alpunya juga kita demokasi, sehingga menjadi penanggungan yang langsung di dalam. Baik, untuk kesehatan ini, kita kesehatan ini, jadi itu ada bagi masyarakat kita. Bapak-Ibu sekalian, bapak-Ibu sekalian, kemarin juga kita sudah memaksanakan pemilihan, pemilihan eskif, pemilihan makhluk eskif, pemilihan anggota al-resmati. Tentu saja, jadi pemilihan-pemilihan al-res banyak mungkin besar apa amat, beda-beda amat, dan baik-baik, itu saja. Karena yang namanya demokrasi, pasti ada perbedaan. Tapi, perbedaan itu kita jadikan gimana kita semua? Saya tidak percaya pemilihan itu, pemilihan demokrasi berjalan amat, panjang, sedang. Ini berkat partisipasi semuanya, kita mengharapkan tidak ada hal, dan kita tidak inginkan terjadi dengan pemilihan imokrasi. Kita ingin, pasca pemilihan di siapa saja yang mencintai kita yang depan. Kita akan hukum, dan kita berang, bangsa kita menjadi bangsa yang kita selalu. Jadi, mari kita dengar, berusaha yang memanggok, dan ada apa yang sebut. Masalahkan, jauh saya sebabkan, gimana kita, gimana kita, gimana kita, gimana kita. Kita dengan siasya, atau suh, kita memungkuk, itu ada salam kelimana, gimana kita. Itu saja, semangat dari saya, bukan memiliki sebuah maaf, Karena mungkin, untuk kakak dan saya, itu akan memiliki sebuah maaf, Dan setelah lagi, saya mohonkan, maaf, dan suh, saya ingin memiliki sebuah maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini adalah sebagai wadah siraturahmi. Karena kita, Bupati Bersajaran, Bacama, Siraturahmi bersama masyarakat. Tentu saja, ini bukan hanya dicabungin. Ada di beberapa kecamatan, walaupun tidak semua kecamatan, Tetapi, kita bagi kelima kecamatan, dan nanti ada acara nujur-ukuran juga di luar kegiatan ini. Jadi, itu saja. Pak, tadi Bapak di kata sambutan ada, akan menggeratkan SMA, Pak. Apakah mulai tahun 2019-2020 ini, atau bagaimana, Pak? Ini kita sedang mengupayakan, terkait dengan pendidikan SD, sudah. SMP, ya sudah. SMA, karena kita ingin masyarakat kita tercukupi terhadap pendidikannya. Karena dari itu, kita berupaya ingin menggratiskan. Mudah-mudahan di 2019, SMA bisa gratis. Walaupun itu sudah dipegang provinsi, tetapi kita tetap berupaya. Dan berusaha, kita akan menganggarkan HPPD kita untuk nantinya berkoordinasi dengan provinsi yang akhirnya kita akan menggratiskan masyarakat kita yang memang sekolah di SMA sederaja. Terima kasih telah menonton!